Intro Piala dunia U17 akhirnya telah selesai. Seperti yang kita tahu, Jerman akhirnya keluar sebagai juara. Pusat di final mengalahkan Perancis maulibabak adu penalti. Itu adalah gelar pertama Jerman dalam sejarah keikut sertaan mereka. Sekaligus menjadi gelar kedua tahun ini, karena sebelumnya Der Panzer berhasil meraih gelar Piala Eropa beberapa waktu yang lalu. Tentu sebuah prestasi yang luar biasa, sekaligus menjadi tamparan keras bagi timnas Jerman senior. Namun dalam pembahasan kali ini, kami tidak akan mengulas kesuksesan Jerman, melainkan sisi lain yang terjadi di babak final Piala Dunia. Lantas sisi lain seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah cobaannya. Ya, Piala Dunia Indonesia memang selalu menghadirkan sisi-sisi unik di dalamnya. Hal itulah yang membuat turnamen ini selalu menarik untuk disaksikan. Bahkan, sisi unik itu sudah terjadi sebelum turnamen berlangsung. Contoh yang pertama adalah saat para pemain Mali terkejut dengan cuaca yang ada di Indonesia. Menurut mereka, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki cuaca dingin, seperti negara-negara di Eropa. Namun saat timnas Mali tiba di Indonesia, cuaca yang mereka rasakan ternyata mirip dengan yang ada di negara mereka, yakni cuaca panas. Kejutan berikutnya adalah dipulangkannya empat pemain Polandia ke negara asalnya. Bukan karena cedera, namun mereka disuruh pulang karena terbukti melakukan pesta miras saat berada di Bali. Padahal tujuan timnas Polandia ke Bali adalah untuk menjelani tisi sebelum Piala Dunia. Bukan untuk liburan seperti yang biasa orang lakukan ketika mengunjungi Pulau Bali. Momen-momen seperti itu terus hadir saat turnamen tengah berlangsung dan tak berasa sudah sampai ke bebak final. Pada bebak final, ada momen tersendiri yang tetap menarik untuk disaksikan. Momen yang dimaksud adalah sebagai berikut. Paris Brenner kena prank pinjam dulu 100 Akhir-akhir ini, Indonesia tengah diramalkan dengan istilah pinjam dulu 100 dan momen tersebut ternyata juga ada di Piala Dunia. Kali ini korbannya adalah Paris Brenner, sang pemain terbaik turnamen. Saat itu, Brenner menghampiri beberapa fans yang berada di tribun. Lucunya, ada salah satu fans yang berbicara kepada Brenner jika ia ingin meminjam 100 kepada pemain Borussia Dortmund tersebut. Sayangnya, Brenner tidak mengerti sehingga dirinya tampak mengabaikan ucapan tersebut. Selebrasi Siung viral di Manahan Selebrasi Siung adalah selebrasi khas yang biasa dilakukan oleh Ronaldo di Simon Cetaco. Namun selebrasi itu ternyata juga dipakai oleh beberapa pemain di Piala Dunia Indonesia. Contohnya yang dilakukan oleh Paris Brenner, pemain berusia 17 tahun itu bahkan sampai melakukannya dua kali di bawah final Piala Dunia. Yang pertama usai mencetak gol, sementara yang kedua dilakukan Brenner saat merayakan negara juara di depan supporter Indonesia. Rusuh di konferensi pers Usai meraih gelar juara, pelatih Jerman langsung melakukan konferensi pers dengan media. Sayangnya, konferensi pers tersebut harus mendapatkan gangguan dari para pemain der Panzer. Mereka tiba-tiba datang dan rusuh di dalam ruangan. Bahkan saking rusuhnya, ada pemain yang sampai mengangkat kursi di atas meja. Sebuah tindakan yang bisa dimaklumi. Karena itu adalah bagian dari selebrasi Tim Las Jerman, Usai menjadi juara Piala Dunia. Indonesia Untung Usai Gelar Piala Dunia Sebelum final berlangsung, pemerintah Indonesia sudah menghitung soal dampak menggelar Piala Dunia. Setelah dihitung, ternyata keuntungan didapatkan oleh Indonesia. Keuntungan itu bersumber dari jumlah wisatawan yang bertambah. Karena di Piala Dunia, pasti banyak orang panca negara yang rela datang demi mendukung negara mereka bertanding. Selain itu, sebagai tuan rumah, Indonesia juga telah melampaui target yang diberikan oleh FIFA. Hal itulah yang juga menjadi faktor keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia. Untuk hal ini diungkapkan oleh Sandiaga Uno, selaku Menteri Pariwisata. Nah, ini sudah mulai kelihatan gambaran yang lebih jelas. Jumlah penonton Piala Dunia U17 ini juga mengembirakan, yakni di atas target kita. Total mendekati angka 400 ribu atau lebih. Di Piala Dunia ini, kita harapkan menjadi puncaknya. Dan kami bersyukur, dampak dari total target yang kita sampaikan, tunjuan 5.000 sampai 10.000 wisatawan mancanegara tercapai. Kata Sadiaga Uno pada CNN. Indonesia Dapat Pujian Dari FIFA Sukses menggelar Piala Dunia, Indonesia langsung mendapatkan pujian dari FIFA. Pujian itu diberikan oleh Gianni Infantino. Bagi pria kelahiran Italia itu, Piala Dunia kali ini berlangsung fantastis. Itu ditunjukkan oleh Infantino dalam unggahannya di akun Instagramnya. Tentu sebuah pujian yang bisa menjadi modal jika Indonesia ingin mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Entah itu di Piala Dunia U20 maupun Piala Dunia Senior. Kini Piala Dunia telah selesai. Harapannya pemain yang bermain di sini bisa menjadi bintang di masa depan. Untuk masalah ini tampaknya benar-benar akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Karena selama Piala Dunia U17, banyak pemain yang tampil menonjol. Seperti Claudio Eceferi, Agustin Roberto, hingga Ibrahim Yara. Belum lagi pemain dari tim juara seperti Noah Darvich, Paris Brunner, hingga sang keeper Konstantin Heide. Jadi itulah deretan momen unik yang terjadi dalam babak final Piala Dunia U17 di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.